so this is another our special stock untuk seri 3 E36318i ya manual transmission dan ini engine nya pakai M43 ya atau kilometer nya masih rendah ya jalan Rp 61.000 nampakannya-nampaknya masih sebening ini ya gak usah diomong lah ya masih ori-ori begini ngedof-ngedof apa segala macam tuh seger banget kalian tonton aja videonya sampai habis oke cuy kalau di dalam kegelapan tuh lampu-lampunya semuanya masih nyala ya termasuk untuk lighter disini juga masih nyala ya itu yang gua bilang bening tadi aduh seperti sunset ya nuansa amber light tuh kayak begini tuh yang bener tuh E36 tuh beningnya kayak begini ya jarang E36 nuansa kayak begini tuh jarang banget karena pada biasanya udah mati-mati gak jelas ya di daerah sini terutama ini juga ini juga udah burung-burem gak jelas hari ini udah gua ambil ya dan ini juga sama aja udah gua refresh apa aja yang udah perlu gua ganti utama kemarin itu ada bunyi-bunyi di kaki depan apa segala macem ya itu udah beres semuanya ini spesialnya audio tipnya masih beker ya dan ini masih bisa berfungsi dengan normal dan soundnya masih pakai masih pakai Nokia ya jadi ini full totally original ya tool kit apa segala macem kunci ada 4 manual book jadi kalian tonton aja video sampai habis jangan ada yang dilewati ntar pasti gua jelas itu buat kalian yang cari ediganem 318i manual transmission engine M43 dan tahun 97 fast lift ya tingkat kemurniannya itu kalau dinilai dari angka satu sampai sepuluh bisa gua bilang sembilan setengah nah unit ini harus dapetin ya karena gua belum tentu setahun dua tahun sekali dapat ediganem kayak begini ini kondisi khusus ya jadi harganya juga khusus not for everyone yang pasti untuk spesial yang memang betul-betul cari BMW ediganem seri 3 tuh yang kondisinya mendekati hampir seperti baru ya secara performance naikannya semuanya dan segala sesuatu yang ada melekat di kelengkapannya semuanya masih oke banget coba aja kalian bayangin ini mobil tahun 97 ya baru jalan Rp61.000 sekian ya jadi per tahun kalian coba bagi sendiri dengan tahun ini udah tahun 2024 ya ini well performance ya tuh enggak ada oblak sama sekali ini aduh masih kuning semua masih nyala apa segala macem uki lah ya electric mirror juga masih bisa berfungsi power windows semua 4pg juga masih uki ntar pasti kita coba semuanya engine nya juga masih buah ciamik banget especially dengan kondisi seperti ini mereka yang dapat bakal jauh lebih untung dibanding gua ya jadi kalian bayangin aja ya kondisi steeringnya aja masih sengedof ini sengedjeruk ini ya airbagnya apa segala macem aduh aduh cakep banget itu klimat AC juga masih bening ya layar-layar di audionya juga masih bening banget dan disini apa namanya pelatihannya juga masih putih ya ini aduh jarang dipakai buat nyalain rokok ya ini juga masih putih toh asli cuy ini mobil masih seger banget ya e39 laku cuy thank you for your trust selamat menikmati 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 jadi menurut gua kalo kalian pake mobil 90s itu jangan warna-warna umum ya jadi kayak hitam silver apapun itu ya karena ini mobil balu juga masih ada ya tapi kalo warna mauritis blue warna baston green ya kalo warna 90s lainnya itu menjadi ciri khas ya unik ya kalian punya identitas di jalan gitu loh kalo pake mobil 90s itu beda banget cuy kenapa baston green sama mauritis blue ya gua suka tingkat mixing warnanya tuh pas banget ya ketika dia kalo pagi jam setengah tujuh kayak begini tuh warnanya beda ntar kita ke solat matahari jam setengah 10 beda jam 12 beda jam sore ntar juga beda lagi cuy apalagi kalo malem beda lagi jadi warnanya cantik banget ya baston green sekaligus untuk mauritis blue itu warnanya aduh ciamik banget pajaknya hidup ini asalnya dari L dia lahir juga dari L fakturnya L Surabaya pajaknya masih panjang banget sampe tahun 2025 cuy ya pajaknya sampe bulan Oktober ya Oktober 2024 di sini tuh dia pake velg velg kaleng sekaligus pake doknya yang masih original ya gue bawa kalian untuk ke sisi sebelah kiri ya aduh becek banget ya kalo kalian masih inget ya nah ini ketinggian per aslinya E36 tuh segini ya velg kaleng tuh ring 15 ini profil bannya dia pake 195 60 R15 merknya Continental dalamnya kaleng ya ini intervendernya semuanya masih lengkap ya busasok pirnya apa segala macem warnanya masih kuning karena baru gue ganti kemarin termasuk yang belakang juga masih seger banget ya termasuk sampe inner intervendernya semuanya masih lengkap garis defogger kaca belakang ini ada yang putus ya makanya kaca filmnya juga ga gue ganti karena kalo gue ganti pasti udah putus ya sampe atas nih tempat putus gitu nih pucukan karet-karet juga masih utuh ya asli seger banget cuy sisi sebelah kanan masih original ya sekaligus ada logonya 318 ini juga masih original ya trangli juga masih original termasuk stoplamp yang sisi sebelah kiri ini juga masih original ya kanan kiri ada logonya BMW dan ini fitment nya kalo dari belakang aduh cakep banget ke sisi sebelah kanan ya nih dia juga ga kalah becek ya kalo dibanding sisi sebelah kiri ya settingan ban sama pirnya apa segala macem juga ga kalah tinggi ya dibanding sisi sebelah kiri juga sama tuh nih asli seger banget nih kalo kalian pegang Orion begini ya setelah itu kalian mau dipake part number yang MTG ya side skirtnya pemper depan pemper belakang gantikan nalpot apa segala macem itu jauh lebih adem ya dibanding dimodifin sama orang lain yang kita ga tau ya dia itu masangnya proper atau engga ya kan pirnya dirubahnya kayak gimana ya kan terus velgnya dirubahnya kayak gimana settingan ban nya kayak gimana itu lain cerita kalo kalian dapetnya original kayak begini mau kalian lanjutin untuk modifikasi dan lain lain ya itu jauh lebih tenang karena yang ngejalanin kalian sendiri dan cerita kalo kita yang modifikasi ya karena vendor nya juga sudah berpengalaman punya jam terbang yang tinggi kita juga tau apa yang harus kita kerjakan kita persiapin ya ga sembarangan masangnya ntar gimana titik-titik lemahnya titik-titik tuku apa segala macem itu kita yang hafal ya terutama untuk 3 merk ini ya Mercedes-Benz, BMW dan Mini Cooper bagian bawah ini juga masih oke ya kalian bisa liat ya nih seseger itu ya termasuk yang bagian atas juga sama nih dan ini exterior bagian atap masih sebening itu ya bayangannya becek banget exterior kapesin ya masih becek banget tuh kalian bisa liat ya cip bodinya itu masih seger grill sama logo BMW apa segala macem ini juga masih seger ya bayangin ini tahun 2024 ya mobil tahun 1997 ya ini lampu-lampu semuanya juga masih merk Bos ya ini made in German tuh ini merknya BMW tuh termasuk yang sisi sebelah kiri juga sama ya ini merknya Bos nah ini made in German karet-karetnya juga semuanya masih oke banget jalan untuk masuk ke interior ya kita mulai dari door trimnya dulu nih tuh itu semua materialnya soft touch ya itu ada tweeter ada pengaturan untuk electric mirror ada handle dan karet-karetnya ini juga masih sama ya tuh ini seger banget sih tuh kalian bisa liat karet-karet kintu ini ya itu area steeringnya masih sesegar itu ya sengedof itu dan head unitnya juga masih bawaan beker ya kisi-kisi AC juga nggak ada yang pecah ya termasuk yang kiri yang tengah dan sekaligus yang kanan ini jarang banget loh kondisi E36 kayak begini ya apalagi platformnya plastik-plastiknya warnanya masih putih ya masih belum menguning dia coba langsung set engine ya Rp 61.000 sekian ya pokoknya itulah toh langsung jreng ya gimana asli cuy seger kelewat seger ya gurih kelewat gurih ini juga bunyinya masih clicky ya gua aja kalian nah ini masih nyala ini jalan ke ruang mesin ya ini nggak ada kebocoran ya sama sekali kering banget mesinnya asli tuh kayak bisa liat stabil lah nih nggak ada jumperan sama sekali ya di sini juga tuh masih utuh ini busis block relay nih asli ya ini coil-coil juga masih bagus ya bulkhead-bulkhead juga semuanya masih utuh nih termasuk yang sisi sebelah kiri ya perdam-perdam tuh kalian bisa liat tuh warnanya putih ya dan part number coba kalian liat tuh ya jarak kan kalian liat perdam kap mesin seutuh ini ya untuk ukuran E36 ya kalau kita ngomong M46 E39 atau mungkin E90 dan seterusnya kalian mungkin masih banyak menemukan tapi untuk ukuran E36 E30 itu jarang banget ya ini ada harganya bro jamin nggak ada bekas tabrak nggak ada bekas banjir semuanya oke ini mobil kita ngobrol di dalam ya tuh kalian bisa bedain ya tingkat kekedapannya seri 3 E36 tahun 97 ya ya mirip-mirip lah ya saya main kemarin Boston Green ya kisi-kisi AC nya nih bisa atas bawah kanan kiri ya ini AC nya dingin banget cuy tuh jangan lama-lama ntar kena copyright ya pialnya juga masih bisa berfungsi dengan normal tuh power window ya ke 4 sisi auto atau itu masih jalan semuanya gimana tuh tuh gimana cuy visor vanity mirror with lamp juga masih bisa berfungsi ya tuh ini yang lampu baca lampu kabin lampu kabin itu sampai belakang ya tuh dua biji itu masih bisa hidup ya termasuk yang sisi sini juga masih bisa nyala cuy ini joknya untuk sisi depan nih juga masih seger banget tuh ini juga masih utuh ya tuh buka-bukaannya juga masih soft opening kayak begini hazard nya juga masih oke banget dan untuk scene kiri ya scene kanan lampunya juga masih bisa nyala ya termasuk untuk gelap terang sepedo itu disini ya nah ini juga masih bisa berfungsi dengan normal ya gak rugi kalian ya kalian dengerin ya wah clicky sekali ya lampunya masih nyala loh tuh ini kunci ada 4 total ya karena yang nyolok ke mobil 1 dan manual book sebuahnya masih lengkap aduh jamik ya dan ini original ya dari bawaan tahun dia lahir lengkap sih nih gua tutup ya waduh bunyinya masih click gitu ya hehehe dafti belt semua masih bisa berfungsi ya udah pasti ini hal-hal spekledi di gua tuh harus gua fungsikan ya asli nyaman banget ya kalian mau long trip ya mau short trip gak bikin capek buat drivernya ya penumpangnya juga bikin betah kita lanjut buat bahas interior baris kedua ya kita mulai dari door trimnya nah disini semua handle dan perangkat door trim itu soft touch ya dari atas sampai bawah ya disini ada yang tuh ada pengaturan untuk power window daun-daun pintu juga masih utuh gak ada yang keriting termasuk untuk karet-karet yang bagian dalam juga masih utuh banget ya yang kalian bisa lihat aduh seger banget asli cuy ini lampu baca kalo ketika kontak on dia bisa nyala ya bagian belakang tuh masih rapi banget ya tuh kalian bisa lihat asli cuy gimana lagi kalian bisa menemukan hal-hal seperti ini ya bahkan untuk ukuran jaring-jaring aja kita masih ada loh kita tutup ngobrol di dalam bisa bedain ya tingkat kedapannya seri 3 tuh kayak begini nih langsung senyap gitu ya seri 5 memang lebih kedap seri 7 jauh lebih kedap ya cuman seri 3 untuk ukuran komplex sedan itu menurut gue udah cukup ya tingkat kedapannya ya karena perdamnya atas kanan kiri bawah ya depan belakang jadi seperti inilah hasilnya tingkat perdaman mobil Eropa tuh tahun 90-an udah dimatengin sebegitunya ya mobil serapi itu ya sengedof ini ya dalamnya so buat kalian yang tanya bang PRnya apa apa segala macem gue jawab gak ada ya karena gak ada ya memang betul-betul gak ada ya dari sisi engine ya transmisi electrical AC cooling system apa segala macem electrical semuanya masih bisa berfungsi dengan normal ya seperti sebagaimana layaknya ya jadi kalian gak usah khawatir masalah begituan mah ringan cuy tanki bensinnya itu di sisi sebelah kanan ya nih masih seutuh itu ya dan disini kalau kalian mau buka bagasi ya itu tinggal pencet ini aja begini semuanya masih utuh ya tulangan-tulangan semuanya aduh kalian bisa lihat ya aduh seger kelewat seger ya dan ini untuk toolkitnya kita coba lihat ya bah penuh ya tang obeng ya kunci busi kunci pas towing ya termasuk kunci ban dia taruh sini kalau diganam tuh kunci bannya taruh sini tuh ada tempatnya dia itu masih lengkap cuy hal-hal kayak beginian tuh belum tentu kalian bisa temuin di luar sana ya logo-logonya juga masih lengkap ya ini karpet original termasuk yang sisi sebelah kanan yang situ ya termasuk yang sisi sebelah kiri dan di dalamnya ini gak ada keropos sama sekali cuy ban serapnya juga masih lengkap doang krak bawaannya doang krak sama sekali gak ada keropos cuy ini aja masih checklist bagasi semuanya masih utuh ya kalian bisa lihat termasuk yang situ juga masih oke aduh ini asli seger banget ya oke mungkin sampai sini dulu video gua terkait E36 318i manual transmission tahun 97 pajaknya masih panjang banget sampai bulan 10 dan platnya juga masih panjang banget jadi kalian gak usah khawatir mesinnya gak ada masalah sama sekali ya transmisinya oke aslinya juga dingin banget cooling systemnya gak ada masalah elektrikalnya jalan semuanya normal tool geja 100% ya manual booknya ada kuncinya total ada 4 fakturnya juga masih ada BBKB, STNK semuanya lengkap dijamin keabsahannya so buat kalian yang ingin informasi lebih detail terkait mobil ini kalian bisa follow gua disini ya at25.garats nah disini nih at25.garats kalian pantengin feedpostnya highlightnya rilisnya storynya semuanya sudah lengkap ada disana ya atau kalian juga bisa kontak whatsapp ya 081-333-661-777 buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa kalian tinggalin like komen subscribe channel gua dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update update di mobil mobil selanjutnya dan kalian boleh banget share video ini ya ke temen kalian ya temen nongkrong temen usaha temen sekolah temen ngampus ya temen tapi mesra you name it apapun itu atau juga bisa ke keluarga kalian ya papa mama ya ayah bunda anak istri suami ya om ke tante ya ke pak di budi apa segala macem grup whatsapp keluarga supaya jadi referensi ya sebelum beli mobil mobil dari kami also thank you for watching and see you on next video assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax